Intro Selamat malam, kamu menyaksikan lensa Indonesia Update bersama saya Rian Antono. Penyebaran infeksi COVID-19 di 50 km sebelah utara Guatemala semakin menjadi. Hal ini membuat pemerintah Guatemala segera memperlakukan lockdown selama satu pekan. Pusat Operasi Darurat San Martin Jailetebek sebagai pihak yang berwenang memberi laporan peningkatan kasus COVID-19 di Guatemala, kini mengambil tindakan tegas. Mereka harus segera menghentikan penyebaran infeksi lokal COVID-19 yang semakin tak terkendali di kota Tikal, wilayah dengan populasi 90 ribu orang. Hal pertama yang dilakukan adalah menguji total atau lockdown wilayah selama satu minggu. Selama lockdown, seluruh warga wajib tetap berada di rumah. Warga di luar kota Tikal tidak diizinkan masuk atau melakukan aktivitas komersial seperti di pasar dan bank. Kegiatan olahraga, keagaman, dan sosial juga tidak diperbolehkan. Hanya aktivitas pengiriman makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokoklah yang diizinkan tetap beroperasi. Hingga 11 Juli 2021, kota Tikal telah mencatatkan 508 kasus positif dengan 13 kasus kematian. Sementara 3 persen dari total 90 ribu penduduk atau sebanyak 2 ribu warga di Tikal telah menjalani dua dosis vaksinasi. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Rian Antono, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!